Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tanin Tanin dalam teh hijau berfungsi sebagai antioksidan dan antimikroba Yang dapat menangkal radikal bebas dalam tubuh Mari kita simak informasinya berikut ini Anggota kelompok kami terdiri dari Zahuel Dutantriani Yustin Amina Marlinda Dwi Kuner yang mati Sanya Wardah Monika Sofa Febrianti Muhammad Raihan Takila Azizah Kishyananda Fatika Naviola Resata Marohana Kudus Farah Febrianti Sinadria Pambudi Aras Layung Buanggari Sakinah Rahman Dan Atsharnia Khoironisa Yang angkat dibayas pada presentasi kali ini Yaitu antara lain Pada bagian pertama Administrative and Technical Data Bagian dua Characterization of Food or Constituent Bagian tiga Characterization of Claim Effect Bagian empat Identification of Pertinen Scientific Data Dan bagian lima Overall Summary of Pertinen Scientific Data Kemudian ada Klaim kesehatan tentang Zahat tersebut Nah, klaim ini Spesifik terhadap makanan Atau Konsistensi pada Klaim kesehatan yang telah dibuat Yang pertama Yaitu Bahan aktif Yang mekerja sebagai Antioxidan Dan antimikroba Dalam teh hijau Adalah Polifenol Tepatnya adalah Tanin Kadar tanin Dalam teh hijau Lebih besar Dibandingkan Dengan Kadar tanin Dalam teh hitam Hal ini Telah diuji Menggunakan Metode Permanganometri Kadar tanin Total Dalam teh hijau Sebesar 1,44% Polifenol Dalam teh Terkenal Karena Sifat Antioxidan Mereka Aktifitas Antioxidan Polifenol Teh hijau Terutama Dikaitkan Dengan Kombinasi Cincin Aromatik Dan Kugus Hidrosil Yang Menyusun Struktur Kimianya Dan Akibatnya Mengikat Dan Menitalisir Radikal Bebas Lipit Oleh Kugus Hidrosil Sejumlah Penelitian Telah Menunjukkan Bahwa Polifenol Dan Katekin Dalam teh Adalah Donor Elektron Yang Luar Biasa Dan Mengikat Efektif Mengikat Oksigen Untuk Spesies Fisiologis Yang Relevan Secara In Vitro Termasuk Radikal Peroksida Superoksida Anion Dan Oksigen Tunggal Berikut Ini Adalah Beberapa Jenis Tanin Spesifik Dan Aktivitas Antioksidanya Yang Pertama Prontosianidin Mampu Menjadi Scavenger Dari Hidroxil Superoksida Dan Radikal Peroxil Yang Kedua Elakitanin Mampu Mengambat Lipid Peroxidation Dan Lipogenase Dan Yang Ketiga Prosianidin B1 Dan B3 Melakukan Aktivitas Antioxidan Lebih Kuat Dibanding Asam Ascorbat Dan Alphatocoverol Berikut Ini Adalah Beberapa Jenis Tanin Spesifik Dan Aktivitas Antimikrobanya Yang Pertama Elakitanin Melakukan Aktivitas Antimikroba Pada Stabilococcus Aureus Candida Albicans Dan Campylobacter Jejuni Yang Kedua Hydrolisable Tanin Melakukan Aktivitas Antiherpetik Yang Ketiga Hydrolisable Tanin Mampu Mengambat Citobatik Efek Dari HIV Hydrolisable Tanin Mampu Mengambat Expresi HIV Antigen Pada Human Limpotik Virus Type 1 Positif MT4 Cells Yang Terakhir Hydrolisable Tenin Melakukan Aktivitas Antimikroba Pada Helicobacter Pylori Selanjutnya Yaitu Health Claim Particulars Disini Kami akan Mendeskripsikan Hubungan Antara Makanan Atau Konstituen Dengan Efek Yang telah Kami Klaim Meliputi Hasil Dari Variable Yang Digunakan Untuk Mengetahui Efek Yang telah Kami Klaim Yaitu Tanin Pada Teh Hijau Dengan Efek Antioxidan Dan Juga Antimikroba Terhadap Manusia Secara In vivo Dan Juga Metode Pengukurannya Diketahui Terdapat Kolerasi Antara Struktur Kimia Dan Aktivitas Antigastrik Ulcer Dari Tanin Tanin Digunakan Dalam Pengobatan Terutama Karena Sifat Astringen Tanin Bereaksi Dengan Protein Jaringan Yang Bersentuhan Dengan Dan Di Gastrik Ulcers Lapisan Kompleks Protein Tanin Dapat Melindungi Lambung Dengan Meningkatkan Ketahanannya Terhadap Cedera Atau Iritasi Kimia Dan Mekanis Selain Itu Tanin Terbukti Menunjukkan Aktivitas Antioxidan Meningkatkan Perbaikan Jaringan Menunjukkan Efek Anti-Helicobacter Pylori Dan Juga Terlibat Dalam Proses Anti-Inflamasi Di Saluran Cerna Kemudian Ini Adalah Wording Yang Telah Kami Buat Terkait Klaim Kesehatan Dari Tanin Pada Teh Hijau Tanin In Green Tea Contributes To Antioxidant And Antimicrobial Activity Poin selanjutnya Yaitu Condition of Use Yang pertama Target Populasi Populasi target Untuk klaim kesehatan ini Dapat ditargetkan Pada manusia Yang memiliki Gangguan Gastroduodenal Juga dapat ditargetkan Pada perokok Aktif sedang Suatu penelitian Menyebutkan Dengan Mengkonsumsi Teh hijau Tiga kali sehari Selama empat minggu Dapat menurunkan Radikal bebas Pada perokok Sedang Suatu penelitian Lain juga menemukan Bahwa Teh hijau Ini juga dapat Melindungi dari Berbagai penyakit Kanker Termasuk Kanker paru-paru Prostat Dan payudara Antioxidant Di dalam teh hijau Yang bernama Epigalocatechin Galate Atau EGCG Ini dapat Menghambat Pertumbuhan Sel kanker Paru-paru Secara signifikan Dan Poin selanjutnya Jumlah makanan Atau konstituen Dan pola konsumsi Yang diperlukan Untuk mendapatkan Efek klaim Dan jumlah Yang dapat dikonsumsi Secara wajar Sebagai bagian Dari diet seimbang Jadi Orang yang minum minimal Satu cangkir Teh hijau Setiap hari Ini bisa Berisiko Lima kali Lebih rendah Mengalami Kanker paru-paru Studi lain Juga menunjukkan Bahwa Teh hijau Yang dikombinasi Dengan tamoxifen Efektif Menekan Pertumbuhan Kanker payudara Jadi Minum teh Jika Dikombinasikan Diimbangi Dengan Makanan Yang bergisi Seimbang Ini tidak akan Menimbulkan Efek Masalah Kesehatan Namun Tetap Diperhatikan Pada kondisi Khusus Misalnya Pada Seseorang yang Mengalami Gejala anemia Atau yang Memiliki Anemia Sebaiknya Dihindari Atau dibatasi Dalam Mengkonsumsi Teh hijau Kemudian Poin selanjutnya Yaitu Kategori populasi Yang harus Menghindari Penggunaan Makanan Atau Konstituentanin Seperti yang Sudah Dijelaskan Tadi Pada Orang Yang memiliki Anemia Atau Mengalami Gejala Anemia Sering Mengalami Gejala Anemia Sebaiknya Menghindari Dalam Konsumsi Teh hijau Terlalu Sering Hal Ini Dikarenakan Teh hijau Sendiri Malah Berisiko Memperburuk Keadaan Berisiko Menyebabkan Anemia Ini Semakin Memburuk Hal Ini Berhubungan Dengan Sifat Tanin Dalam Teh hijau Yang Menghambat Penyerapan Zat Besi Di Dalam Tubuh Dari Suatu Penelitian Di Amerika Ini Menyebutkan Bahwa Minum Teh Dapat Mengurangi Daya Serap Sel Darah Terhadap Zat Besi Sebanyak 64% Padahal Zat Besi Sendiri Berguna Untuk Pembentukan Sel Darah Merah Akibatnya Dapat Terjadi Kondisi Anemia Oleh Karena Itu Untuk Seseorang Yang Sudah Mengalami Anemia Dianjurkan Untuk Menghindari Bahkan Membatasi Dalam Mengkonsumsi Teh hijau Selanjutnya Masalah Kesehatan Dan Resiko Jika Tanin Dikonsumsi Secara Perlebihan Nah Konsumsi Tanin Dalam Minuman Seperti Teh Seringkali Dapat Menyebabkan Penyakit Anemia Dan Osteoporosis Tanin Menunjukkan Sifat Antinutrisi Dengan Membentuk Kompleks Dengan Unsur-unsur Kecil Seperti Fosfor Magnesium Kalsium Dan Lain-lain Serta Dengan Unsur-unsur Utama Seperti Karkohidrat Dan Protein Dan Menjadikannya Tidak Tersedia Untuk Digunakan Oleh Tepuk Mengkonsumsi Teh hijau Pada Waktu Makan Atau Setelah Makan Dapat Mengurangi Penyerapan Jatisi Hingga 70% Oleh Karena Itu Disarankan Untuk Tidak Mengkonsumsi Teh hijau Saat Makan Atau Beberapa Jam 2,5 gram Ini aman Dikonsumsi Dan Tidak Menimbulkan Efek Sesamping Tetapi Apabila Dikonsumsi Lebih Dari Batas Ini Maka Akan Berdampak Atas Rendahnya Penyerapan Yat Besi Dari Makanan Selanjutnya Itu Pembatasan Penggunaan Lainnya Selain Mengandung Tanin Pada Teh hijau Tentunya Juga Mengandung Dini Kafein Selalu Banyak Mengkonsumsi Kafein Dapat Beresiko Mengalami Buruk Berbagai Masalah Nah Selain Itu Menimbulkan Efek Samping Seperti Kecemasan Insomnia Sakit Kepala Dan Peningkatan Bimut Nadi Nah Tubuh Juga Kehilangan Nutrisi Penting Karena Konsumsi Kafein Yang Berlebihan Sebagian Besar Efek Samping Dari Konsumsi Teh Dapat Dihindari Dengan Konsumsi Hanya Dalam Jumlah Sedang Teh Hijau Mengandung 30-60 Miligram Kafein Dapat Menimbulkan Komplikasi Pada Individu Yang Sensitif Terhadap Efeknya Jika Tidak Mengalami Kejara Seperti Buang Air Kecil Yang Berlebihan Dan Didehidrasi Maka Bisa Tidak Perlu Hawatir Dengan Efek Diuretik Dari Teh Hijau Nah Berikutnya Kita Akan Membahas Mengenai Petunjuk Untuk Persiapan Dan Penggunaan Tanin Pada Teh Tingkat Kehelusan Dari Adanya Proses Pengeringan Dimana Proses Pengeringan Yang Semakin Lama Ini Akan Menyebabkan Senyawa Tanin Mudah Teroksidasi Oleh Cahaya Dan Udara Semakin Lama Waktu Ekstraksi Kadar Tanin Juga Akan Semakin Tinggi Karena Kadar Optimum Penyeduhan Daun Teh Hijau Sebagai Rekomendasi Dalam Menyeduh Teh Yaitu 70 Derajat Celcius Dalam Waktu 10 Menit Hal Ini Diperoleh Kadar Yang Tinggi Aktivitas Antioxidan Yang Diperoleh Pada Suhu 70 Derajat Celcius Selama 10 Menit Adalah 42,04 52% Nah Sebaiknya Itu Kita Tidak Mengonsumsi Teh Bersama Dengan Makan Utama Atau Kita Bisa Mengonsumsi Teh Dalam Jangka Waktu 2 Sampai 3 Jum Setelah Makan Utama Dikarenakan Sifat Teh Itu Dapat Menghambat Penyerapan Fe Nah Sehingga Memengaruhi Kadar Hemoglobin Dalam Tubuh Selain Itu Tamin Diketahui Dapat Berkaitan Dengan Protein Dan Mineral Sehingga Protein Dan Mineral Tidak Dapat Dikunakan Oleh Tubuh Jadi Sebaiknya Konsumsi Teh Dalam Waktu Yang Tepat Single Constituent Or Fixed Combination Of Constituent Food Or Constituent Other Vitamin And Mineral Falling Under Section Tanin Merupakan Salah Satu Kandungan Dalam Teh Hejau Daun Teh Mengandung 30-40% Polifenol Yang Sebagian Besar Dikenal Dengan Katekin Kavekin Dan Tanin Komposisi Daun Teh Terkenal Sangat Kompleks Lebih Dari 400 Komponen Kimiai Yang Bermanfaat Dan Telah Diidentifikasi Pada Daun Teh Pada Tanaman Teh Kadar Tanin Paling Tinggi Terdapat Pada Pucuk Teh Sehingga Pucuk Memiliki Kualitas Tinggi Tanin Terasa Sepat Tidak Dapat Mengkristal Tetapi Dapat Mengendapkan Protein Larutannya Tanin Memiliki Sifat Sebagai Senyawa Pengelat Logam Disebabkan Karena Adanya Pengaruh Fenolik Tanin Atau Lebih Dikenal Dengan Asam Tanat Biasanya Mengandung 10% H2O Struktur Kimia Tanin Adalah Kompleks Asam Tanat Tersusun Dari 5-10 Residu Ester Galat Sehingga Glotanin Sebagai Salah Satu Senyawa Turunan Tanin Dikenal Dengan Nama Asam Tanat Penentuan Tanin Menggunakan Orto Fenantrolin Merupakan Alternatif Dari Metode Yang Telah Ada Melalui Pembentukan Senyawa Kompleks Tanin Orto Fenantrolin Warna Merah Yang Stabil Larutan Fe3 Dapat Reduksi Menjadi Fe2 Oleh Tanin Setelah Dipanaskan Pada Suhu Tertentu Tanin Berfungsi Menangkap Radikal Bebas Sehingga Dapat Menghambat Terjadinya Kerusakan Pada Membran Sel Dalam Tubuh Tanin Dalam Teh Hijau Berfungsi Sebagai Antioxidan Dan Antimikroba Yang Dapat Menangkal Radikal Bebas Dalam Tubuh Teh Hijau Adalah Minuman Terapeutik Yang Tidak Beracun Tidak Difermentasi Dan Tersebar Luas Di Seluruh Dunia Yang Dihasilkan Oleh Tanaman Camellia Sinesis Yang Ditemukan Terutama Di Cina Dan Juga Di Asia Teh Hijau Cenderung Dikonsumsi Sebagai Minuman Dan Juga Memiliki Banyak Efek Kesehatan Yang Bermanfaat Nah Karakteristik Dari Teh Hijau Kadar Air Yaitu Sebesar 6,62% Kadar Sari Larut Air 30,32% Kadar Sari Larut Etanol 58,30% Kadar Abu Total 5,32% Dan Juga Kadar Abu Talarut Asam 0,82% Untuk Selanjutnya Adalah Kandungan Teh Hijau Ada Protein Sebesar 15% Dari Berat Kering Kemudian Asam Amino 4% Serat 26% Karbohidraten 7% Lemak 7% Pigment Sebesar 2% Mineral 5% Dan Senyawa Fenolik Sebesar 30% Nah Penetapan Kadar Tani Dengan Cara Spektro Fotometri UV Vice Menggunakan Reagen Folin Kyokalte Nah Reaksi Pembentukan Yang terjadi Adalah Reduksi Oksidasi Dimana Tanin Sebagai Reduktor Dan Folin Kyokalte Sebagai Oksidator Nah Hasil Oksidasi Akan Membentuk Warna Biru Yang Dapat Dibaca Panjang Gelombang Maksimal Reagen Folin Kyokalte Digunakan Karena Senyawa Fenolik Dapat Beraksi Dengan Folin Membentuk Warna Larutan Larutan Yang Berwarna Seperti Itu Yang Dapat Diukur Absorbensinya Kemudian Salah Satu Metode Uji Aktivitas Antioxidan Adalah Metode DPPH Pemilihan Metode DPPH Karena Sederhana Mudah Cepat Dan Pekah Serta Hanya Memerlukan Sedikit Sample Dan Dapat Mengukur Efektivitas Total Antioxidan Baik Dalam Pelarut Polar Maupun Non Polar Senyawa Antioxidan Reaksi Dengan Radikal DPPH Melalui Mekanisme Donasi Atom Hidrogen Dan Menyebabkan Terjadinya Peluruhan Warna DPPH Dari Ungu Ke Kuning Sementara Pengujian Antimikroba Dilakukan Dengan Menggunakan Metode Difusi Agar Sumuran Aktivitas Antimikrobial Ditandai Dengan Adanya Zona Hambat Di Sekitar Sumuran Yang Mengandung Ekstrak Dengan Angka Lebih Besar Dari 8 Millimeter Dan Dilakukan Sebanyak 3 Kali Ulangan Sebagai Jaminan Mutlu Dan Kualitas Produk Teh Hijau Harus Melalui Pengujian Laboratorium Yang Menerapkan GLP Atau Good Laboratory Practice Kemudian Selain Itu Perusahaan Harus Sesuai Dengan Standar ISO Atau International Standards Organization 22.000 Yang Menetapkan Persyaratan Untuk Sistem Manajemen Keamanan Pangan Tahap Selanjutnya Adalah Manufacturing Proses Yang Diawali Dengan Pemetikan Pucuk Daun Teh Kemudian Dilanjut Dengan Pelayuan Dengan Menggunakan Mesin Rotary Panner Dengan Suhu 80-100 Derajat Celcius Kemudian Dilanjut Dengan Pendihinan Kemudian Dilakukan Penggulungan Menggunakan Mesin Open Top Roller Selama Kurang Lebih 30 Menit Kemudian Dilakukan Pengaringan Pertama Menggunakan Mesin Endless Chain Pressure Dengan Suhu Inlet 130-135 Derajat Celcius Dan Suhu Keluar Atau Outlet 50-55 Derajat Celcius Selama Kurang Lebih 25 Menit Kemudian Pengaringan Tahap Kedua Dengan Mesin Bolty Dan Tahap Terakhir Atau Pengaringan Ketiga Menggunakan Mesin Rotary Drier Hingga Menjadi Teh Kering Spesifikasi Teh Hijau Terbagi Atas Empat Yang Pertama Warna Hijau Kehitaman Sampai Dengan Kuning Kecoklatan Yang Kedua Adalah Bau Normal Khas Teh Yang Ketiga Tekstur Tekstur Padat Sampai Dengan Tidak Padat Kemudian Yang Terakhir Adalah Bentuk Tergulung Atau Terpilin Sampai Dengan Bubuk Batang Serat Kemudian Yang Terakhir Adalah Spesifikasi Daun Teh Sendiri Semakin Mudah Pucuk Yang Dipetik Semakin Mugi Kualitasnya Penentu Mutu Teh Z Tanin Adalah Z Gizi Esensial Dimana Tidak Dapat Diproduksi Sendiri Oleh Tubuh Sehingga Dibutuhkan Asupan Dari Luar Tubuh Berupa Makanan Dan Minuman Salah Satu Junis Tanaman Yang Mengandung Tanin Yaitu Teh Teh Mengandung Kada Tanin Lebih Banyak Yaitu Teh Hijau Karena Teh Hijau Dapat Melarutkan Tanin Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Teh Fungsi tubuh Yang Berdampak Oleh Klaim Antioxidan Dari Tanin Yang Berasal Dari Teh Hijau Adalah Metabolisme Sel Radikal Bebas Yang Mengambil Elektron Dari DNA Dapat Menyebabkan Perubahan DNA Sehingga Timbul Sel-sel Mutan Bila Mutasi Ini Terjadi Dan Berlangsung Lama Dapat Menjadikan Kanker Radikal Bebas Juga Berperan Dalam Proses Menua Dimana Reaksi Inisiasi Radikal Bebas Di Mitokondriga Menyebabkan Diproduksinya ROS Yang Bersifat Reaktif Radikal Bebas Dapat Dihasilkan Dari Hasil Metabolisme Tubuh Dan Faktor Eksternal Seperti Asap Rokok Hasil Penyinaran Ultraviolet Z Kimiawi Dalam Makanan Dan Polutan Lain The Reason Why The Body Function Is A Beneficial Psikological Effect For The Target Population For Which The Claim Is Intent Salah Satu Klaim Dari Teh Hijau Yang Mengandung Tanin Adalah Antioksiden Antioksiden Diperlukan Untuk Mencegah Stress Oksidatif Stress Oksidatif Adalah Kondisi Ketidakseimbangan Antara Jumlah Radikal Bebas Yang Ada Dengan Jumlah Antioksiden Di Dalam Tubuh Radikal Bebas Merupakan Senyawa Yang Mengandung Satu Atau Lebih Elektron Tidak Berpaksangan Dalam Orbitalnya Sehingga Bersifat Sangat Reaktif Dan Mampu Mengoksidasi Molekul Di Sekitarnya Stress Oksidatif Berperan Penting Dalam Patofisiologi Terjadi Prosesnya Menua Maaf Masa saya Proses Menua Dan Berbagai Penyakit Degeneratif Seperti Kanker Diabetes Melitus Dan Komplikasi Serta Atheroklerosis Yang Mendasari Penyakit Jantung Pembuluh Darah Dan Stroke Poin Selanjutnya Yaitu Faktor Risiko Untuk Perkembangan Penyakit Manusia Salah Satu Jenis Teh Yang Mengandung Kadar Tanin Yang Lebih Banyak Yaitu Teh Hijau Karena Teh Hijau Dapat Melarutkan Kadar Tanin Yang Lebih Tinggi Jika Dibandingkan Dengan Teh Hitam Senyawa Tanin Termasuk Dalam Golongan Flavonoid Yang Bermanfaat Bagi Tubuh Sebagai Nutrisi Dan Dapat Bertindak Sebagai Antioxidan Tandungan Metabolis Sekunder Seperti Tanin Dalam Daun Teh Berfungsi Sebagai Antioxidan Yang Mampu Mencegah Penyakit Kardiofaskuler Untuk Menghambat Pertumbuhan Radikal Bebas Selanjutnya Yaitu Bagaimana Faktor Risiko Spesifik Dapat Dinilai Secara Infivo Pada Manusia Dan Metode Pengukuran Yang Diusulkan Untuk Menilai Faktor Risiko Dalam Penelitian Pada Manusia Pengujian Aktivitas Antioxidan Secara Infivo Dilakukan Dengan Mengukur Kadar MDA Dalam Plasma Analisis MDA Merupakan Analisis Radikal Bebas Secara Tidak Langsung Dan Mudah Dalam Menentukan Jumlah Radikal Bebas Yang Terbentuk Analisis Radikal Bebas Secara Langsung Sulit Dilakukan Karena Senyawa Radikal Sangat Tidak Stabil Dan Reaksinya Pun Terjadi Sangat Cepat Pengukuran Kadar MDA Dapat Dilakukan Dengan Preaksi TPA Yang Membentuk Senyawa MDA TPA Senyawa Ini Berwarna Merah Muda Yang Dapat Diukur Intensitasnya Dengan Menggunakan Spektro Photometer UV Vs Pengukuran Kadar MDA Telah Digunakan Secara Luas Sebagai Indikator Dari Kerusakan Oksidatif Pada Lemak Tak Jenur Sekaligus Merupakan Indikator Keberadaan Radikal Bebas Setiap Sel Dalam Tubuh Menjalankan Proses Metabolisme Yang Akan Menghasilkan Radikal Bebas Dan Ditandai Dengan Pembentukan Reaktif Oksigen Species Radikal Bebas Dapat Memicu Terbentuknya Stress Oksidatif Stress Oksidatif Adalah Ketidak Seimbangan Antara Radikal Bebas Dengan Antioxidan Dimana Jumlah Radikal Bebas Lebih Besar Dibandingkan Antioxidan Stress Oksidatif Memiliki Peran Dalam Terjadinya Berbagai Penyakit Salah Satunya Penyakit Jantung Koroner Ataupun Gagal Jantung Kemudian Kriteria Yang Digunakan Untuk Diagnosis Penyakit Gagal Jantung Dikelompokkan Menjadi Dua Yaitu Kriteria Mayor Dan Minor Untuk Kriteria Mayor Antara Lain Ada Edoma Paru Akut Kardiomegali Hepatojugular Reflex Distensi Vena Leher Parus Sismal Nocturnal Disnea Rogi Bunyi Jantung Tambahan Untuk Kriteria Minor Ada Edema Atungkai Disnea On Exertion Hepto Megali Batuk Waktu Malam Evusi Pleura Dan Tachycardia Untuk Diagnosis Gagal Jantung Ini Ditegakkan Jika Ditemukan Dua Kriteria Mayor Atau Satu Kriteria Mayor Dan Dua Kriteria Minor Kemudian Karakterisasi Hubungan Antara Faktor Risiko Dan Risiko Penyakit Terkait Radikal Bebas Dalam Tubuh Manusia Berasal Dari Dua Sumber Yang Pertama Dari Dalam Tubuh Yaitu Reaksi Autooksidasi Atau Oksidasi Enzymatik Dan Yang Kedua Berasal Dari Luar Tubuh Yaitu Polusi Udara Salah Satunya Asap Rokok Paparan Radikal Bebas Bagi Tubuh Manusia Bersifat Akumulatif Yang Menyebabkan Munculnya Berbagai Penyakit Apabila Sistem Imunitas Tubuh Manusia Tidak Dapat Lagi Mentoleransi Keberadaan Senyawa Radikal Bebas Penyakit Jantung Koroner Merupakan Penyakit Yang Paling Ditakuti Oleh Masyarakat Dikarenakan Penyakit Ini Dapat Menyebabkan Kematian Secara Tiba Tiba Faktor Risiko Penyakit Jantung Adalah Umur Jenis Kelamin Atau Genetik Kebiasaan Rokok Aktivitas Fisik Obesitas Diabetes Melitus Stress Dan Diet Rokok Pasif Yang Dalam Jangka Waktu Lama Terpapar Asap Rokok Secara Terus Menerus Dapat Memberikan Pengaruh Negatif Pada Kesehatan Jantung Asap Rokok Yang Dihirup Oleh Rokok Pasif Mengandung 2 Kali Lipat Kacun Dibandingkan Dengan Yang Dihirup Oleh Rokok Aktif Selain Itu Asap Rokok Yang Dikeluarkan Oleh Rokok Aktif Mengandung Nikotin Dentar Yang Lebih Banyak Daripada Yang Dihirup Oleh Rokok Pasif Radikal Bebas Yang Berasal Dari Merokok Atau Asap Rokok Memiliki Hubungan Dengan Penyakit Jantung Karena Pada Keadaan Rokok Pembuluh Darah Di Beberapa Bagian Tubuh Akan Mengalami Penyempitan Dalam Kondisi Ini Dibutuhkan Tekanan Yang Lebih Tinggi Supaya Darah Dapat Mengalir Ke Organ Organ Tubuh Dengan Jumlah Yang Tetap Untuk Itu Jantung Harus Memompat Darah Lebih Kuat Sehingga Tekanan Pada Pembuluh Darah Dapat Meningkat Efek Merokok Akan Mengakibatkan Faso Konstriksi Pada Pembuluh Darah Parivar Dan Pembuluh Darah Dikinjal Sehingga Terjadi Peningkatan Tekanan Darah Zet Yang Tergandung Dalam Rokok Selain Nikotin Adalah Zet Karbon Monoksida Sama Halnya Dengan Nikotin CO Juga Berada Di Aliran Darah Selama 24 Jam Sejak Rokok Disat Saat Berada Dalam Tubuh CO Akan Masuk Dalam Aliran Darah Dan Mengikat Oksigen Yang Dibawa Oleh Sel Darah Merah Pengikatan CO Dengan Oksigen Menyebabkan Sel Darah Merah Tidak Lagi Membawa Oksigen Yang Cukup Untuk Disalurkan Kepada Jaringan Lain Ketika Tidak Mendapatkan Oksigen Yang Cukup Maka Jaringan Tersebut Akan Mati Kemudian Seseorang Dengan Keadaan Seperti Ini Akan Merasakan Napas Yang Pendek Dan Denyut Nadi Yang Lebih Cepat Selanjutnya Beberapa Studi Telah Menunjukkan Bahwa Teh Memiliki Hasiat Menurunkan Resiko Penyakit Kardiofaskuler Atau Jantung Dengan Menurunkan Kadar Kolesterol Darah Dan Tekanan Darah Teh Memiliki Hasiat Utama Yang Berasal Dari Polifenol Yang Terkandung Di Dalam Tubuh Senyawa Ini Membantu Kinerja Enzim Superoksid Dismutase Atau SOD Yang Berfungsi Menyingkirkan Radikal Bebas Seperti Yang Diketahui Radikal Bebas Yang Dihasilkan Karena Dapat Menghambat Aliran Darah Sehingga Dapat Menimbulkan Penyakit Kardiofaskuler Pada Sebuah Penelitian Dengan Judul Pengaruh Pemberian Teh Hijau Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Didapatkan Hasil Bahwa Teh Hijau Sangat Baik Untuk Diberikan Kepada Penderita Hipertensi Karena Teh Hijau Terbukti Mampu Menurunkan Tekanan Darah Penderita Hipertensi Baik Tekanan Darah Diastolik Hal ini Dikarenakan Uji Statistik Terhadap Tekanan Darah Diastolik Pada Kelompok Perlakuan Yang telah Mengonsumsi Teh Hijau Secara Teratur 7 hari Mendapatkan Nilai P Kurang dari 0,05 Pada Tingkat Kepercayaan 95% Sehingga Dapat Disimulkan Bahwa Pada Kelompok Perlakuan Ada Pengaruh Pemberian Teh Hijau Terhadap Tekanan Darah Penderita Hipertensi Diwilayah Kerja Buskesma Selapuhan Haji Kabupaten Aca Selatan Kemudian Klaim Berdasarkan Esensialitas Nutrisi Disini Kami akan Memberikan Laporan Atau Penelitian Yang Mendukung Mengenai Ketiga Poin Ini Mengenai Tanin Dalam Teh Hijau Sebelumnya Teh Hijau Itu Paling Dominant Yang Paling Dominant Yaitu Polifenol Sebanyak 90% Dilanjutkan Dengan Asam Amino Tehanin Proantosian Dinin Dan Kafein Polifenol Paling Utama Dalam Teh Yaitu Katekin Dan Flaponol Kemudian Katekin Utama Dalam Teh Hijau Yaitu Katekin Epicatekin Galocatekin Epicalocatekin Epicatekin Galat Epicalocatekin Galat Galocatekin Galat Jadi Totalnya Ada 7 Selain Itu Daun Teh Memiliki Banyak Kandungan Tanin Tanin Dapat Dikonsumsi Dengan Kadar Maksimal 560 Miligram Per Kilogram Berat Badan Perhari Efek Tanin Yaitu Dapat Mengendapkan Protein Dalam Tubuh Selain Itu Dapat Berikatan Dengan Protein Mukosa Yang Akan Mempengaruhi Daya Penyerapan Terhadap Zat Gizi Seperti Zat Besi Pada Penelitian Dengan Konsep Single Meal Yang Dilakukan Pria Maupun Wanita Terjadi Penurunan Zat Besi Setelah Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Tanin Penelitian Laki Di India Premonopause Anemia Dan Non Anemia Yang Mengonsumsi 200 ml Teh Dengan Makanan Kontrol Selama Dua Hari Berturut Menyebabkan Terjadi Penurunan Penyerapan Zat Gizi Sebesar 21% Kemudian Di penelitian Selanjutnya Pada Sebelas Wanita Non Anemia Memperoleh Hasil Bahwa Mengonsumsi Tanin Kental Tidak Mempengaruhi Bioevalabilitas Atau Status Zat Gizi Terlepas Dari Periode Suplementasi Pada Wanita Non Anemia Premenopause Analisis Ini Menunjukkan Bahwa PPRP Dan Sistain Dikaitkan Dengan Peningkatan Bioevalabilitas Zat Bizi Dan Astrengensi Yang Lebih Rendah Itu Dapat Meningkatkan Penyerapan Zat Bizi Dengan Konsumsi Tanin Yang Berulang Selanjutnya Pada Penelitian In vitro Dengan Model Kanker Peran Antioxidan Itu Pada Tahitio Telah Dibuktikan Pada Penelitian Ini Jadi Di penelitian Ini Ada Dua Perlakuan Yaitu Yang Pertama Sel Jurkate Itu Diberi Perlakuan Dengan Fe2 Plus Atau Vero Yang Menyebabkan Kerusakan DNA Pada Sel Kontrol Sedangkan Yang Satunya Sel Yang Dilengkapi Dengan Ekstrak Teh Hijau Terlindungi Dari Stres Oksidatif Dilihat Dari Kerusakan DNA Yang Rendah Efek Perlindungan Pada Ini Berkaitan Dengan Adanya Kandungan EGCG Teh Hijau Yang Berjumlah Tinggi Dan Memiliki Kapasitas Antioxidan Selanjutnya Ekstrak Daun Teh Hijau Itu Telah Dibuktikan Melindungi Kulit Yaitu Dapat Menyerap Radiasi UV Senyawa Polifenol Dalam Teh Memiliki Aktivitas Antioxidan Yang Kuat Yang Dapat Menghilangkan Radikal Bebas Yang Berbeda Yang Dihasilkan Selama Radiasi UV Nah Heila Disini Juga Ada Kandungan EGCG Dalam Teh Peran EGCG Disini Yaitu Mencegah Efek Negatif Radiasi UV Pada Kulit Melalui Penghabatan Kolagenase Sifat Anti Inflamasi Dan Anti Kanker Dhadap Sel Kulit Selain Itu Teh Hijau Atau Teh Dengan Warna Lain Mengandung Tanin Yang Memiliki Sifat Astringen Komponen Astringen Ini Dapat Mempercepat Pembukuan Darah Itu Dibuktikan Pada Penelitian Selanjutnya Bahwa Ekstrak Teh Hijau Dapat Menghambat Perdarahan Yang Jauh Lebih Kuat Kemudian Untuk Bisa Mendapatkan Advantage Atau Efek Yang Menguntungkan Dari Tanin Tanin Terdapat Luas Pada Tanaman Semak Sereal Dan Tanaman Obat Selan Itu Juga Ada Pada Buah Seperti Pisang Blackberry Apel Anggur Dan Teh Tanin Yang Kental Itu Jenis Tanin Yang Umum Pada Hijauan Legum Atau Kacang Kacangan Pohon Semak Sedangkan Ht Atau Hydrolisable Tanin Itu Di Daun Pohon Dan Semak Belukar Daerah Tropis Namun Secara Umum Tanin Melimpah Pada Bagian Tanaman Yang Rentan Seperti Daun Dan Bunga Baru Ada Klam Yang Terkait Dengan Zergisio Serupa Klam Ini Dilakukan Dilewakan Zhaomingyan Yin Zha Zong Ye Huiduan Hinhua Che Dan Fing Nali Jodohnya Yaitu Antioxidant Mekanisme Antioxidant Pada Teh Dan Impactnya Pada Kesehatan Tubuh Klam Berupa Berdasarkan Klam Yang Dilakukan Oleh Terong Mekanisme Antioxidant Yang berdasal Dari Komposisi Polifenol Pada Teh Dapat Diperpendek Dengan Adanya Transfer Muatan Atom Dalam Tubuh Transfer Atom Nitrogen Atau Transfer Elektron Tunggal Yang Melalui Proton Selain itu Klaim dari Nakagawa Dan Yokozawa Mengatakan Bahwa Setelah Antioxidant Masuk Ke dalam Tubuh Terdapat Proses Tubuh Yang Mendapatkan Efek Dari Masuknya Antioxidant Diantaranya Yaitu Peningkatan Aktivitas Enzim Yang Berkaitan Antioxidant Kemudian Terjadinya Penghambatan Peroksidasi Jaringan Lemak Serta Proses Pembersihan Radikal Bebas Dalam Tubuh Yang Dibentuk Dengan Z Gizi Lalu Kemudian Klaim lain Dari Kuan Fe Fuang Terdapat Antioxidant Dalam Melawan Radikal Bebas Polifenol Dalam Teh Bereaksi Dengan Cara Membentuk Ikatan Dengan Radikal Oksigen Ini Berguna Untuk Menghilangkan Radikal Bebas Di Dalam Tubuh Elektron Pada Cid Benzina Dalam Sudruk Polifenol Teh Memiliki Efek Menjugasi Pada Elektron Tunggal Pada Atom Oksigen Dari Kugus Hidroxil Venol Elektron Tunggal Cenderung Ke Cid Benzina Sehingga Mengurangi Aktifitas Sikatan Hidrogen Oksigen Dalam Kugus Hidroxil Venol Aktifitas Hidrogen Pada Kugus Hidroxil Venol Dapat Meningkat Dan Tadi K Bebas Bersaing Untuk Mendapatkan Oksigen Aktif Sehingga Menghentikan Reaksi Oksidasi Otomatis Dari Radikal Bebas Selanjutnya Yaitu Claims Based on The Essentiality Of Nutrients Atau Claim Berdasarkan Kepentingan Dari Nutrisi Yang Kami Ambil Yaitu Tanin Tanin Pada Tanaman Merupakan Metabolit Sekunder Dengan Rasa H Sepat Tanin Berbentuk Senyawa Polifenol Dengan Berat Melokal Sangat Besar Dan Berat Lebih Dari 1000 Gram Permol Serta Mampu Membentuk Senyawa Kompleks Dengan Protein Nah Struktur Senyawa Tanin Sendiri Itu Merupakan Cincin Benzena Berkaitan Dengan Gugus Hidroxil Tanin Memiliki Peran Biologis Yang Besar Karena Fungsinya Sebagai Pengendap Protein Dan Penghalat Logam Tanin Bukan Merupakan Zat Gizi Namun Dalam Jumlah Kecil Dapat Bermanfaat Bagi Kesehatan Pada Beberapa Produk Olahan Minuman Kandungan Tanin Dipertahankan Dalam Jumlah Tertentu Dengan Fungsi Sebagai Antioxidan Dan Berpengaruh Terhadap Kesehatan Manusia Kadar Tanin Yang Tinggi Pada Bahan Makanan Dapat Menyebabkan Rasa Pahit Tanin Bersifat Karsinogenik Jika Dikonsumsi Dalam Jumlah Berlebih Secara Berkelanjutan Sehingga Harus Dikurangi Kadarnya Sebelum Mencapai Nilai Batas Maksimal Batas Aman Kandungan Tanin Dalam Makanan Itu Adalah 560 Miligram Per kilogram Berat Badan Per hari Berdasarkan Nilai Adi Tanin Banyak Ditemui Dalam Angin Sperme Tumbuhan Berpembuluh Tepatnya Di Dalam Jaringan Kayu Tanin Dapat Bereaksi Dengan Protein Membentuk Kopolimer Kuat Yang Tak Larut Dalam Air Terdapat Dua Jenis Tanin Secara Kimia Yang Tersebar Merata Dalam Dunia Tumbuhan Yang Pertama Yaitu Tanin Terkondensasi Dan Yang Kedua Yaitu Tanin Terhidrolisasi Tanin Terkondensasi Umum Ditemukan Pada Tanaman Paku-pakuan Gymnosperme Serta Angiasperme Terutama Pada Jenis Tanaman Berkayu Penyebaran Tanin Terhidrolisis Terbatas Pada Tanaman Berkeping Dua Kedua Jenis Tanin Tersebut Juga Dapat Ditumbuhi Pada Satu Tumbuhan Yang Sama Seperti Pada Kulit Daun Ek Dan Juga Kuergas Tanin Jenis Terkondensasi Banyak Ditemukan Pada Anggur Terutama Anggur Merah Tanin Juga Ditemukan Pada Tangkai Tandan Buah Anggur D5 Juga Mengandung Berbagai Macam Tanin Terutama Tanin Terhidrolisasi Tanin Paling Banyak Yang Ditemukan Pada Buah D5 Disebut Punicalagins Tanin Punicalagins Memiliki Berat Molekul 1038 Dan Merupakan Molekul Terbesar Yang Ditemukan Utuh Dalam Plasma Tikus Dan Tidak Menunjukkan Efek Toksik Pada Tikus Yang Diberi Diet 6% Punicalagins Selama 37 Hari Punicalagins Juga Ditemukan Sebagai Komponen Utama Yang Bersifat Antioksidan Dalam Jus D5 Yang Bermanfaat Bagi Kesehatan Kemudian Beberapa Kasemak Memiliki Zat Antri Astrogen Yang Tinggi Dan Tidak Biasa Dimakan Ketika Buahnya Belum Sangat Matang Hal Tersebut Disebabkan Karena Tinggi Kandungan Tanin Pada Buah Yang Menyebabkan Fasa Buah Menjadi Pahit Apabila Dimakan Manusia Dan Hewan Lainnya Mulut Akan Menjadi Benar-benar Kering Dengan Kelenjor Air Liur Yang Terus Menerus Mengeluarkan Liur Areca Ketika Juga Mengandung Tanin Yang Berkontribusi Terhadap Sifat Antri Bateri Sebagian Besar Kelompok Buah Seperti Strawberry Dan Blueberry Mengandung Tanin Terhidrolisasi Dan Tanin Terkondensasi Kemudian Sepagian Besar Dari Kacang-kacangan Mengandung Tanin Kacang-kacangan Yang Dapat Dikonsumsi Mentah Seperti Hezonat Pekan Dan Walnut Mengandung Tanin Dalam Jumlah Yang Tinggi Selanjutnya Diketahui Bahwa Kacang Merah Kacang Dengan Warna Merah Secara Umum Memiliki Kandungan Tanin Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Kacang Yang Berwarna Putih Senyawa Tanin Termasuk Dalam Golongan Flavonoid Yang Bermanfaat Baiki Tubuh Sebagai Nutrisi Dan Dapat Bertindak Sebagai Antioksiden Senyawa Tanin Termasuk Senyawa Yang Memiliki Campuran Polifenol Sehingga Dapat Juga Bertindak Sebagai Agen Pengalat Logam Jika Ada Kesesuaian Pola Substitusi Dan PH Hal Tersebut Disebabkan Karena Adanya Pengaruh Fenolik Sehingga Tanin Dapat Tregidrolisis Senyawa Senyawa Fenol Memiliki Bahan Aktif Lupa Katekin Yaitu Suatu Turunan Tanin Terkondensasi Yang Juga Dikenal Sebagai Senyawa Polifenol Karena Banyaknya Gugus Fungsi Hidroksil Yang Dimiliki Katekin Pada Teh Berperan Untuk Mengontrol Klikemi Dan Pada Teh Hijau Bermanfaat Bagi Penderita Diabetes Dan Osteoporosis Teh Hijau Berkontribusi Dalam Peningkatan Kadar Mineral Tolong Penderita Polifenol Teh Diketahui Dapat Menurunkan Glukosa Darah Dengan Menghambat Enzim Pemecah Pati Yaitu Amilosa Senyawa Katekin Berperan Sebagai Antioksiden Yang Mampu Mencegah Maupun Menghambat Serangan Tidak Terkendali Pada Kelompok Sel Tubuh Seperti DNA Membran Sel Dan Lemak Oleh Radikal Bebes Dan Senyawa Oksigen Aktif Kandungan Zat Vitokemikal Di Dalam Teh Itu Sendiri Khususnya Asang Venolat Flavonoid Katekin Epicatekin Epicatekin Tiga Galat Galokatekin Epigalokatekin Dan Epigalokatekin Tiga Galat Serta Turunan Flavono Lainnya Senyawa Polifenolik Sering Disebut Sebagai Tanin Jadi Zat Antikizi Ini Dapat Menurunkan D Cerna Protein Maupun Pati Sehingga Respon Glykemik Menurun Dampak Buruk Adanya Tanin Dalam Tubuh Manusia Adalah Terbentuknya Senyawa Kompleks Dengan Protein Yang Bersifat Tidak Larut Sehingga Cenderung Menurunkan Daya Cerna Protein Maupun Pati Kadar Tanin Maksimal Dalam Bahan Makanan Telah Ditentukan Oleh Exit Sebel Daily Intake Adalah Sebesar 560 Miligram Per kilogram Berat Badan Individu Jadi Tanin Ini Sebenarnya Merupakan Zat Gizi Bukan Merupakan Zat Gizi Namun Dalam Jumlah Kecil Itu Dapat Bermanfaat Tegi Kesehatan Sehingga Konsumsinya Itu Perlu Diperhatikan Oleh Karena Itu Pada Olahan Teh Kandungan Tanin Ini Dipertahankan Dalam Jumlah Tertentu Dengan Tujuan Untuk Memberi Nilai Fungsional Pada Teh Itu Sendiri Nah Untuk Tanin Ini Seperti yang Dapat Diketahui Dapat Menghambat Penyerapan Zat Besi Dalam Saluran Cerna Yang Dapat Memicu Terjadinya Anemia Atau Penyakit Kurang Darah Kenapa Bisa Membuat Anemia Karena Zat Tanin Yang Terdapat Pada Teh Dapat Mengikat Zat Besi Pada Makanan Yang Dicerna Sehingga Dapat Membuat Penyerapan Dari Zat Besi Itu Sendiri Atau FE Yang Dilakukan Oleh Sel Darah Merah Berkurang Selanjutnya Untuk Teh Ijo Sendiri Mengandung Tanin Untuk Melindungi Tikus Terhadap Stress Oksidatif Yang Diinduksi Arsenik Dengan Meningkatkan Perunan Kadar Glutation Superoksida Dismutase Dan Glutation Peroksida Dan Ini Adalah Salah Satu Penelitian Yang Sudah Dibuktikan Para Peneliti Selanjutnya Untuk Ekstrak Teh Hijau Sendiri Dapat Mengganggu Proses Emulsifikasi Lemak Dan Menunjukkan Aktivitas Inhibitor Sintase Asam Dan Teh Hijau Sendiri Juga Dapat Menyebabkan Peningkatan Energi Ekspendictur Dengan Meningkatkan Kadar AMPC Nah Disini Studi Dapat Menunjukkan Bahwa Teh Hijau Memiliki Poperti Antioksidan Lebih Kuat Dibandingkan Teh Hitam Dan Banyak Studi Menunjukkan Bahwa Teh Hijau Sendiri Memiliki Aktivitas Antioksidan Yang Jauh Lebih Tinggi Melawan Radikal Bebas Yang Mana Tidak Ditemukan Di Sayuran Selanjutnya Untuk Karakteristik Hubungan Antara Konsumsi Makanan Dan Kostituen Dengan Efek Yang Telah Diklaim Polifenol Pada Teh Hijau Ini Dilaporkan Dapat Memiliki Efek Antioksidan Pada In vivo Dan Berdasarkan Perhitungan SI Terjadi Peningkatan Kapasitas Antioksidan Plasma Manusia Sebanyak 4% Dalam 40 Menit Setelah Mengkonsumsi 400 ml Teh Hijau Dan Polifenol Teh Hijau Sendiri Ini Dapat Menekankan Marker Stress Oksidatif Pada In vivo Nah Konsumsi Teh Hijau Sendiri Itu Dianjurkan Untuk 4 cup Perhari Atau Selama 4 Bulan Dapat Mengurangi Urin 8 Hidroksideoksigunasin Yang Mana Dapat Melupakan Marker Stress Oksidatif Selanjutnya Untuk Dosis Pada Mengandung 1334,78 mg Per 100 Gram TAE Dan Kadar Tanin Maksimalnya Yang Dapat Dikonsumsi Berdasarkan ADI Yang Sudah Saya Sebutkan Yaitu 500 mg Per kg Berat Badan Perhari Nah Selanjutnya Untuk Bukti Pendukungnya Yaitu Banyak Manfaat Yang Didapatkan Oleh Tubuh Dari Meminum Teh Salah Satunya Ada Sebagai Antis Oksidan Yang Dipercaya Dapat Mengungsi Radikal Bebas Sehingga Dapat Menurunkan Resiko Serangan Jantung Atau Stroke Dan Beberapa Uji Klinis Dan Studi Terhadap Populasi Besar Telah Membuktikan Bahwa Teh Bisa Menurunkan Resiko Timbulnya Sejumlah Kanker Terutama Kanker Perut Dan Kolorektal Dan Tanin Dalam Teh Dapat Membantu Membersihkan Pencernaan Dan Menelangkan Perut Nah Tanin Sendirinya Terkandung Di dalam Teh Bagi Kesehatan Nah Tanin Ini Berperan Dalam Pengurangan Daya Serop Z Besi Dan Selain Itu Tanin Diketahui Dapat Berikatan Dengan Protein Derminal Sehingga Protein Derminal Menjadi Tidak Dapat Digunakan Oleh Tubuh Dan Adanya Tanin Dalam Bahan Makanan Juga Dapat Meningkatkan Cita Rasa Bahan Makanan Tersebut Rasa Sepat Pada Makanan Biasanya Disebabkan Tanin Kandungan Tanin Dalam Teh Dikunakan Sebagai Pedungan Mutu Karena Tanin Juga Memberikan Kemantapan Rasa Dan Setelah Daun Teh Menjadi Teh Kering Biasanya Terjadi Penualan Kadar Tanin Yang Disebabkan Pengaruh Dari Enzim Seperti Oksidase Dan Peroksidase Gas Oksigen Yang Ada Dan Tanin Pada Teh Merupakan Tanin Yang Dapat Dihidrolisa Karena Tanin Mempunyai Sifat Larut Dalam Air Alkohol Glycerin Asetan Tidak Larut Dalam Ether Benzen Berasa Sepat Berwarna Kuning Amalf Ringan Dan Tidak Berbau Selanjutnya Untuk Mekanisme Kerja Mekanisme Kerja Sendiri Untuk Tanin Sebagai Antimikroba Yang Berhubungan Dengan Kemampuan Tanin Dalam Mengantifasi Adesin Sel Mikroba Yang Berdapat Pada Permukaan Sel Dan Kerusakan Dan Peningkatan Permelitas Sel Bakteri Itu Dapat Menyebabkan Pertumbuhan Sel Terhambat Dan Akhirnya Dapat Menyebabkan Kematian Sel Dan Tanin Juga Diketahui Mampu Mengugurkan Toksin Dan Tanin Sendiri Itu Merupakan Senyawa Antinutrisi Yang Memiliki Gugus Venol Dan Bersifat Koloid Selanjutnya Untuk Ringkasan Bukti Pendukung Yaitu Tanin Ini Yang Dikenal Dengan Asam Tanat Biasanya Mengandung 10% H2O Dan Struktur Kimia Tanin Adalah Kompleks Dan Tidak Sama Selanjutnya Senyawa Tanin Tidak Berwarna Dalam Pengelahan Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dan Perubahannya Selalu Dihubungkan Dengan Sifat Teh Jadi Yaitu Rasa Warna Dan Aroma Dan Banyak Manfaat Yang Didapatkan Oleh Tubuh Untuk Meminum Teh Dan Daya Sarap Besi Dan Untuk Ringkasan Bukti Pendukung Lagi Untuk Peran Antioksid Yang Pertanyaan Hijau Sendiri Dibuktinya Pada Penelitian Invitro Model Kanker Dalam Penelitian Ini Dimana Sel Juduk KT Yang Diberi Pelakuan Dengan FE 2 Plus Ini Menyebabkan Kerusakan DNA Yang Signifikan Pada Sel Kontrol Dan Sebaliknya Selanjutnya Akan Dilanjutkan Kami Kelompok Kelas B Selaku Kudu Dua Yang Akan Membahas Sientifik Opinion Klaim Kesehatan Tanin Dalam Tekjau Kota Kelompok 5 Kelas B Terdiri Dari Nermarita Jawi Mohd Hilal Adina Samiyah Yosti Puji Rahayu Dewi Salamah Rizky Angelika Tamragustin Layin Natus Hifah Hanam Mutiyah Dihayu Nijayana Undinanda Gajah Kristiana Ayasa Sabrina Dan Aloseba Mahardila Yang pertama adalah Sumeri dari Scientific Opinion Jadi di dalam pendapat ini Membahas mengenai Pembuktian ilmiah Klaim kesehatan Tanin Terhadap Stress Oksidatif Di dalam sebuah Teh hijau Bukti dasarnya Didapatkan Dari beberapa Jurnal penelitian Mengenai Efek Antioksidan Dan antimikroba Senyawa Tanin Yang ada Di dalam Teh hijau Klaim Dari Teh hijau Ini yaitu Tanin Sebagai Bahan Antioksidan Bukti ilmiahnya Dicantumkan Beberapa Studi ilmiah Dari Teh hijau Yang mengandung Senyawa tanin Sebagai Antioksidan Yang dapat Menghambat Stress Oksidatif Dan melawan Radikal bebas Di dalam tubuh Ditimbang Dari berbagai Aspek Seperti Klaim Kesehatan Dan juga Spesifikasi Pangan Yang telah Dibuat Dijelaskan Mengenai Hubungan Antara Efek Klaim Dengan Metode Kegunaan Serta Karakterisasi Nah Disini Juga Dijelaskan Mengenai Proses Manufaktur Sehingga Panel Dapat Mempertimbangkan Hubungan Antara Senyawa Tanin Dengan Klaim Kesehatan Kemudian Bukti Pendukung Yang Dilampirkan Itu Memunculkan Manfaat Dari Meminum Teh Salah Satunya Sebagai Antioksidan Yang Dipercaya Dapat Menangkal Radikal Bebas Sehingga Dapat Mengurangi Resiko Terkena Serangan Jantung Dan Juga Stroke Nah Selain Itu Pada Deskripsi Juga Disebutkan Bahwa Senyawa Tanin Dalam Teh Itu Memiliki Efek Yang Kurang Bagus Bagi Kesehatan Karena Dapat Mengurangi Daya Serap Zat Besi Nah Itu Sudah Disertai Dengan Beberapa Studi Sebagai Bukti Ilmiahnya Yang Berikutnya Adalah Karakteristik Makanan Subjek Klaim Kesehatan Yang Dibahas Adalah Teh Hijau Teh Hijau Mengandung Tanin Yang Berperan Sebagai Antioxidan Dan Antimikroba Yang Dapat Menangkar Radikal Bebas Dalam Tubuh Teh Hijau Merupakan Minuman Yang Banyak Dikonsumsi Setelah Air Mineral Dan Memiliki Efek Pencegahan Kanker Secara In vivo Teh Hijau Dapat Berperan Sebagai Antioxidan Anti Inflamasi Anti Karsinogenik Dalam Kesehatan Kardiofaskular Kesehatan Mulut Dan Sebagai Antimikroba Antioxidan Diperlukan Untuk Menjaga Stres Oksidatif Stres Oksidatif Adalah Kondisi Ketidakseimbangan Antara Jumlah Radikal Bebas Yang Ada Dengan Jumlah Antioxidan Dalam Tubuh Antioxidan Bersifat Sangat Mudah Dioksidasi Sehingga Radikal Bebas Akan Mengoksidasi Antioxidan Dan Melindungi Molekul Lain Dalam Sel Dari Kerusakan Akibat Oksidasi Oleh Radikal Bebas Atau Oksigen Reaktif Senyawa Kimia Dalam Teh Yang Paling Besar Peranannya Dalam Membentuk Citarasta Dan Mempunyai Kasiat Istimewa Yaitu Polifenol Sebagai Aktivitas Antioxidan Yang Sangat Kuat Nah Tanin Merupakan Senyawa Aktif Tumbuhan Yang Termasuk Kedalam Golongan Polifenol Dan Mempunyai Rasa Sepat Tanin Banyak Terdapat Di Dalam Teh Hijau Teh Hijau Sangat Bermanfaat Sebagai Antioxidan Dan Antimikroba Namun Untuk Spesifik Dosis Pembarian Dan juga Jumlah Teh Yang harus Dikonsumsi Untuk Efek Yang Maksimal Masih Sangat Sedikit Kajian Penelitian Menjelaskannya Sehingga Untuk Kajian Tentang Konsumsi Teh Hijau Masih Perlu Untuk Ditingkatkan Dan Juga Diperluas Lagi Relevansi Dari Efek Yang Diklaim Terhadap Kesehatan Yang Pertama Adalah Menangkal Radikal Bebas Efek Yang Diklaim Adalah Sifat Antioxidan Populasi Sasaran Umum Adalah Populasi Umum Panelis Berasumsi Bahwa Untuk Menjegah Kerusakan Sel Akibat Radikal Bebas Tubuh Manusia Memiliki Mekanisme Pertahanan Intrinsik Yang Dikenal Sebagai Sistem Antioxidan Antioxidan Ini Memiliki Reaksi Terminasi Yaitu Dengan Cara Menangkap Radikal Hidroksil Atau OH Pada Tahap Reaksi Peroksidasi Lemak Protein Atau Molekul Lainnya Pada Membran Sel Normal Nah Antioxidan Ini Juga Dapat Melindungi Jaringan Dari Kerusakan Akibat ROS Yang Kedua Yaitu Klaim Bahwa Tehijau Dapat Menjaga Penyakit Kardiofaskuler Nah Efek Yang Diklaim Itu Adalah Sifat Antioxidan Disini Panelis Mengasumsikan Bahwa Populasi Sasaran Umum Adalah Populasi Umum Nah Dalam Konteks Kata Yang Dituangkan Pada Makalah Dan Referensi Yang Diberikan Panelis Berasumsi Bahwa Efek Yang Diklaim Berkaitan Dengan Perlindungan Jaringan Tubuh Dari Kerusakan Akibat Reaktif Oksigen Species Atau ROS Yang Dapat Menyebabkan Hipertrofi Pada Sel Otot Polos Dan Dinding Arteri Kerusakan Sel Kardiomyosit Kemudian Apoptosis Dan Kerusakan Myokart Hal ini Dapat Dikaitkan Dengan Peningkatan Denyut Jantung Dan Kenaikan Dara Sistolik Selain Itu Terjadi Peningkatan Risiko Pada Prokopasif Maupun Aktif Radikal Bebas Yang Berasal Dari Merokok Atau Asap Rokok Memiliki Hubungan Dengan Penyakit Jantung Nah Oleh Karena Itu Pada Keadaan Merokok Pembuluh Darah Di Beberapa Bagian Tubuh Akan Mengalami Penyempitan Dalam Kondisi Ini Dibutuhkan Tekanan Yang Lebih Tinggi Supaya Darah Dapat Mengalir Ke Organ Tubuh Dengan Jumlah Yang Tetap Nah Untuk Itu Jantung Harus Memompat Darah Lebih Kuat Sehingga Tekanan Pada Pembuluh Darah Meningkat Efek Merokok Akan Mengakibatkan Fasokontriksi Pada Pembuluh Darah Perifer Dan Pembuluh Diginjal Sehingga Terjadi Peningkatan Tekanan Darah Nah Pada Klaim ini Panelis Berasumsi Bahwa Berdasarkan Beberapa Referensi Teh Memiliki Hasiat Menurunkan Risiko Penyakit Cardiofaskuler Dengan Menurunkan Kadar Kolesterol Darah Dan Tekanan Darah Di Dalam Tubuh Senyawa-senyawa Polifenol Dalam Teh Membantu Kinerja Enzim Super Oxide Mutase Atau SOD Yang Berfungsi Menyingkirkan Radikal Bebas Radikal Bebas Yang Dihasilkan Dari Proses Oksidasi Di Dalam Tubuh Berbahaya Bagi Kesehatan Karena Dapat Mengambat Aliran Darah Sehingga Dapat Menimbulkan Penyakit Kardiofaskuler Yang Ketiga Klaim Bahwa Teh Hijau Dapat Memperlambat Penuaan Efek Yang Diklaim Sifat Antioksidan Dan Sifat Anti Tirocinase Disini Panelis Mengasumsikan Bahwa Populasi Sesaran Umum Adalah Populasi Umum Dalam Konteks Kata Yang Dituangkan Pada Makalah Yang Diberikan Panelis Mengasumsikan Bahwa Efek Yang Diklaim Mengacu Pada Pengurangan Radikal Bebas Atau Penurunan Laju Reproduksinya Dapat Menunda Penuaan Hal Ini Dikaitkan Dengan Adanya Stress Oksidatif Yang Mengakibatkan Terjadinya Perubahan Patologis Terkait Penuaan Beberapa Antioksidan Seperti Tanin Dalam T Akan Memperlambat Proses Penuaan Selain Itu Berdasarkan Referensi Diberikan Juga Panelis Menyimpulkan Bahwa Tanin Bersifat Sebagai Antioksidan Dan Juga Mempunyai Kemampuan Sebagai Antitirocinase Sehingga Proses Biosintesis Melanin Dapat Dihambat Dan Peningkatan Produksi Melanin Tidak Terjadi Setelah Pajanan Sinar UVB Panelis Tidak Mempertimbangkan Bahwa Untuk Memenuhi Tuntutan Tersebut Tanin Harus Dikonsumsi Seberapa Banyak Namun Dosis Pada Setiap Tahijau Mengandung Tanin Itu 1334,78 Miligram Per 100 Gram TAE Kemudian Kadar Tanin Maksimal Yang dapat Dikonsumsi Berdasarkan Acceptable Daily Intake Yaitu Sebanyak 560 Mikrogram Per kilogram Berat Badan Perharinya Relevensi Dari efek Yang diklaim Berikutnya Adalah Mempercepat Pembukuan Darah Efek Yang diklaim Adalah Sifat Antioxidan Dan Sifat Astrogen Populasi Sasaran Adalah Populasi Umum Panelis Berasumsi Bahwa Efek Yang diklaim Berkaitan Dengan Bahan Astrogen Pada Tanin Yang dapat Mengendapkan Protein Darah Yaitu Trombin Trombin Berperan Penting Dalam Mekanisme Homostasis Pada Tahap Pembentukan Bekuan Darah Trombin Yang telah Diendapkan Akan Mengubah Vibrinogram Menjadi Sekumpulan Serat Vibrin Di Tempat Keluarnya Darah Sehingga Sekumpulan Serat Vibrin Tersebut Dapat Menghentikan Pendarahan Mekanisme Kerja Tanin Sebagai Vasoconstrictor Adalah Melalui Efek Astrogen Tanin Mempercepat Keluarnya Protein Dari Sel Dan Kulit Sehingga Lapisan Supervisial Sel Akan Mengencang Dan Menyusut Keadaan Ini Akan Menghasilkan Vasoconstricti Lokal Dari Kapiler Tanin Juga Dapat Mengedapkan Protein Darah Yaitu Albumin Proses Pengedapan Protein Ini Akan Mengindusi Sintesis Tromboksan A2 Untuk Meningkatkan Agresi Platelet Sehingga Mempercepat Pembentukan Sumbatan Platelet Sementara Pada Pembuluh Darah Yang Terluka Selanjutnya Ada Pembuktian Ilmiah Dari Efek Yang Diklaim Yang Pertama Yaitu Menangkal Radikal Bebas Karolina 2020 Dalam Penelitiannya Yang Menguji Aktivitas Antioxidan Sampel Diukur Dengan Metode Spektrofotometri Menggunakan Radikal Sintetik DBPH Eric 2011 Dalam Penelitiannya Terhadap Kadir Antioxidan Teh Hijau Teh Hitam Dan Teh Herbal Berdasarkan Penelitian Anton Dan Zela Tahun 2003 Yang Dilakukan Terhadap Penilaian Invitro Antioxidan Dengan Uji Teac Sejumlah Penelitian Telah Membuktikan Bahwa Polifenol Dan Kategin Teh Adalah Donor Elektron Yang Luar Biasa Dan Penyembang Efektif Spesies Oksigen Reaktif Fisiologis Yang Relevan Secara Invitro Panelis Menyimpulkan Bahwa Kandungan Teh Hijau Yaitu Polifenol Terbukti Dapat Digunakan Sebagai Antioksiden Yang Berguna Sebagai Penangkal Radikal Bebas Selanjutnya Dalam Menjaga Penyakit Kardiofaskuler Beberapa Penelitian Menunjukkan Bahwa Adanya Pengaruh Teh Hijau Terhadap Pencegahan Penyakit Kardiofaskuler Teh Hijau Dapat Menurunkan Resiko Penyakit Kardiofaskuler Dengan Cara Menurunkan Kadar Kolesterol Daerah Dan Tekanan Daerah Dalam Penelitian Astari Menyatakan Bahwa Polifenol Yang terkandung Dalam Teh Hijau Terutama Katekin Dapat Membantu Kinerja Enzim Superoxide Dismulid Atau SOD Yang dapat Menyingkirkan Radikal Bebas Sehingga Menurunkan Kadar Kolesterol Kadar LDL Serta Menjaga Tekanan Darah Tinggi Yang Merupakan Resiko Terkena Penyakit Kardiofaskuler Pada Penelitian Brigita Tahun 2019 Menyatakan Penurunan Kadar Kolesterol Total Pada Pemberian Ekstrak Teh Hijau Dikarenakan Adanya Kandungan Senyawa Metabolik Sekunder Pada Teh Hijau Yaitu Katekin Yang dapat Memperbaiki Profil Lipid Darah Dan Memiliki Efek Vasoprotektif Selain Itu Kandungan Flavonoid Pada Teh Hijau Telah Terbukti Dapat Memperbaiki Profil Lipid Darah Dan Memiliki Kemampuan Untuk Menghambat CETP Atau Kolesterol Ekstrak Transfer Protein Sehingga Dapat Menurunkan Kadar Kolesterol Dalam Darah Begitu Pula Ditemukan Dalam Penelitian Hermi Tahun 2019 Menyatakan Bahwa Teh Hijau Dapat Menurunkan Tekanan Darah Baik Siastolik Maupun Diastolik Yang Mampu Memicu Penyakit Kardiofaskular Seperti Hipertensi Teh Hijau Mengadu Flavonoid Yang Memiliki Kemampuan Dalam Menghambat Klaim Bahwa Teh Dapat Memperlambat Penuaan Nomofsky et al Pada Tahun 2019 Dalam Penelitian Yang Berjudul The Association Between Green And Black Teh Consumption On Successful Aging Menguji Konsumsi Teh Hijau Teh Hitam Atau Tanpa Teh Dalam Akaitannya Dengan Successful Aging Index Dapatkan Bahwa Konsumsi Teh Hijau Dikaitkan Dengan Aktivitas Fisik Yang Lebih Tinggi Dan Penurunan Kemungkinan Hipertensi Dibandingkan Dengan Teh Hitam Dua Mekanisme Yang Mungkin Ada Yaitu Teh Hijau Memiliki Tingkat Katekin Yang Tinggi Seperti Epigalokatekin 3 Galat Dan L-Tanin Lebih Tinggi Dibandingkan Teh Hitam Kemungkinan Ada Penelitian Dari Prasant et al Pada Tahun 2019 Dalam Penelitian Yang Berjudul Review Of The Roll Of Green Tea In Stress Resistance Neuro Protection And Autophagy Yang Menemukan Bahwa Terdapat Sifat Anti Photo Aging Ketahanan Terhadap Stress Dan Neuro Protektif Dan Autophagy Dari Teh Hijau Teh Hijau Dilaporkan Memiliki Ketahanan Terhadap Stress Dan Sifat Neuro Protektif Aktivitas Perombakan ROS Membuatnya Menjadi Mediator Stress Yang Kuat Karena Juga Dapat Mengatur Stress Yang Disebabkan Oleh Ion Antioxidan Yang Berbeda Dan Menghambat Kerusakan Oksidatif DNA Bukti Yang Berkembang Menunjukkan Bahwa Teh Hijau Juga Dapat Digunakan Sebagai Agen Potensial Untuk Memediasi Penyakit Neurodegeneratif Termasuk Penyakit Alzheimer EGCG Katekin Berlimpah Dalam Teh Ditemukan Untuk Dapat Menekan Neurotoksisitas Jadi Disimpulkan Bahwa Polifenol Teh Hijau Dapat Meninduksi Autophagy Sehingga Merevitalisasi Kesehatan Keseluruhan Organismenya Mengkonsumsinya Kemudian Ada penelitian Dari Caikul Etol Pada Tahun 2020 Yang Berjudul Review Of The Role Of Green Tea In Anti-photo Eaging Stress Resistance Neuro Protection And Autophagy Yang Meneliti Aktivitas Teh Hijau Terhadap Penuhan Kulit Pada Sel Melanoma B16 F10 Dan Fibroblast Kulit Manusia Daun Teh Hijau Diekstraksi Untuk Standardisasi Profil Fenulit Sito Toksisitas Dan Aktivitas Anti-penuhan Kulit Termasuk Uji Melanogenesis Aktivitas Antioxidan Analisis Kandungan Kolagen Dan Uji Penghambatan Matrix Metalo Proteinase 2 Dievaluasi Dalam Kultur Sel Dapatkan Bahwa Teh Hijau Menunjukkan Aktivitas Penuhan Kulit Termasuk Penekanan Signifikan Produksi Melanin Melalui Penghambatan Aktivitas Tirosinase Dan Protein 2 Terkait Tirosinase Adioxidan Kuat Dan Penghambatan Matrix Melatalo Proteinase 2 Yang Signifikan Has penelitian Menunjukkan Bahwa Teh Hijau Dapat Menjadi Tanaman Olahan Fungsional Yang Dapat Digunakan Sebagai Agen Anti Penuhan Kulit Dalam Pengobatan Alami Termasuk Obat Makanan Kesehatan Dan Kosmetik Kemudian Ada penelitian Dari Said Etwal Pada Tahun 2017 Yang Berjudul Green Tea And L-Tanin Medicinal Values And Beneficial Application In Humans Yang Melakukan Tenjauan Mengenai Aplikasi Teh Hijau Pada Manusia Untuk Menjaga Berbagai Masalah Kesehatan Dan Membuktikan Bahwa Karena Adanya Konstituen Bioaktif Termasuk Kafein L-Tanin Polifenol Atau Flavonoid Dan Molekul Koit Lainnya Teh Hijau Memiliki Banyak Fungsi Farmakologis Dan Fisiologis Selanjutnya Adalah Mempercepat Pembekuan Darah Dalam Penelitian Asadi Etal Tahun 2013 Menyebutkan Bahwa Flavonoid Dan Polifenol Tanin Dalam Teh Hijau Dapat Mempercepat Pembekuan Darah Dan Dengan Cepat Untuk Luka Penelitian Ini Dilakukan Pada Tikus Yang Dibuatkan Luka Dan Dijahit Kembali Dengan Benang Milon Kemudian Selama 21 Hari Diolesi Dengan Vaseline Yang Sudah Ditambahkan Ekstrak Teh Hijau Sebanyak 0,6% Hasilnya Kelompok Perlakuan Sebanyak 83% Mengalami Pulih Sempurna Tanpa Adanya Radang Infeksi Maupun Eksim Sedangkan Kelompok Kontrol Yang Diolesi Dengan Vaseline Tanpa Adanya Tambahan Teh Hijau Hanya 50% Yang Mengalami Kepulihan Sempurna Hal ini Juga Diperkuat Dengan Penelitian Lainnya Oleh Pastar Et al Tahun 2013 Yang Menyebutkan Bahwa Tanin Memiliki Peran Dalam Pengaturan Transkripsi Dan Translasi Vascular Endothelial Growth Factor Atau VEGF VEGF Ini Bertindak Seraparakrin Dalam Endothel Vascular Kulit Keratinosit Dan Sel Imun Yang Memperlihatkan Efek Repitalisasi Dan Pada Saatnya Sama Memulihkan Angiogenesis Secara Perifosi Oksigen Kemudian Juga Diperkuat Oleh Penelitian Pandit Et al Tahun 2012 Dan Lin Yang Menyebutkan Bahwa Flavonoid Dapat Mengagregasi Dan Mempengaruhi Kenaikan Jumlah Trombosit Dan Mampu Bertindak Sebagai Koagulan Darah Namun Pada Penelitian Lainnya Oleh Chen Et al Tahun 2013 Menyebutkan Bahwa Teh hijau Dapat Menjadi Anti Koagulan Darah Hal Ini Bertentangan Dengan Klaim Ini Hanya Saja Efek Anti Koagulan Darah Diberikan Oleh Zat Lainnya Yaitu Epigalocatechin Atau EGC Yang Terdapat Dalam Teh hijau Dan Dengan Dosis Yang Tinggi Sehingga Dalam Dosis Yang Tinggi Dapat Menjadi Penurun Resiko Penyakit Jantung Simpulan Penulis Tentang Susunan Kata Yang Diusulkan Klaim Berdasarkan Pada Essential Nutrisi Penulis Menganggap Beberapa Antioksiden Nutrisi Yang Melawan Radikal Bebas Termasuk Tanin Dalam Teh Hijau Yang Dapat Memperlambat Proses Penuaan Mempercepat Pembukaan Darah Dan Mencegah Penyakit Kardio Faskuler Merupakan Gambaran Bukti Ilmiah Yang Kedua Klaim Selain Yang Berdasarkan Essential Nutrisi Penulis Menganggap Susunan Kalimat Polifenol Dalam Teh Bereaksi Dengan Cara Membentuk Ikatan Dengan Radikal Oksigen Hal Ini Berguna Untuk Menghilangkan Radikal Bebas Di Dalam Tubuh Merupakan Jermin Bukti Ilmiah Selanjutnya Kondisi Dan Kemungkinan Pembatasan Penggunaan Dosis Pada Setiap Teh Hijau Mengandung Tanin 1334,78 Miligram Per 100 Gem TAE Kadar Tanin Maksimal Yang Dapat Dikonsumsi Berdasarkan Acceptable Daily Intake Atau ADI Yaitu Sebanyak 560 mg Per Kilogram Berat Badan Perhari Polifenol Teh Hijau Telah Dilaporkan Memiliki Efek Antioxidan Pada Invivo Berdasarkan Perhitungan Asai FRAP Terjadi Peningkatan Kapasitas Antioxidan Plasma Manusia Sebanyak 4% Dalam 40 Menit Setelah Mengansumsi 400 Milliliter Teh Hijau Minum Teh Bersama Dengan Makanan Dapat Mengambat Penyerapan FK Sehingga Akan Memengaruhi Potin Dan Mineral Menjadi Tidak Dapat Dikunakan Oleh Tubuh Cukup Sekian Presentasi Dari Kelompok Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Yang Menyaksikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh